Kabupaten Karawang punya banyak perajin dengan beraneka ragam bentuk dan jenis hasil kerajinan. Salah satunya terdapat hasil kerajinan yang berasal dari limbah besi. Limbah diolah menjadi beragam bentuk, milai miniatur sepeda motor sampai miniatur helikopter. Juni Murni Setiono, 40 tahun, perajin limbah besi memulai usahanya dari hobi. Sebelum menjadi perajin, ia pernah mempunyai bengkel besi. Kemudian melihat cara pembuatan kerajinan melalui media sosial. Dulu ia kerja di pabrik, diselingi membuka bengkel hingga membuat pager. Tapi usaha bikin pagarnya tidak jalan, makanya iseng-iseng dari hobi karena seneng kerajinan. Usaha halas dimulai tahun 2010, sementara membuat kerajinan sejak tahun 2016. Semuanya dipelajari secara otodidak dengan melihat cara dari YouTube. Semua bahan-bahannya berasal dari sisa besi peralatan motor yang sudah tidak digunakan. Semua bahan tersebut berasal dari tempat besi bekas. Karya pertama yang dibuatnya berupa miniatur sepeda motor Harley. Bahannya ada yang beli ada yang minta dari besi bekas. Jenis besinya apa saja asal yang bisa dilas, sendok juga bisa. Juni menambahkan, hasil karyanya telah dibeli oleh Bupati Karawang. Karya yang sudah dihasilkan hingga sekarang berupa miniatur mobil, motor, pesawat, eskavator. Terdapat beberapa karya yang diletakkan di beberapa tempat. Ia menjual hasil karya dimulai dari harga 1 rupiah juga hingga 5 juta rupiah. Meski begitu diakuinya sejauh ini belum mematok harga, tapi range harga sementara kisaran 1 rupiah sampai 5 juta rupiah. Sebagian hasil karyanya sudah dijual ke Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Ia sengaja tidak memberikan polesan apapun terhadap kerajinannya untuk mempertahankan nilai otentik dari bahan yang digunakan. Saat ini Juni sedang membuat karya 1 mobil F-1 dan 1 pesawat tempur. Juni juga berharap karyanya bisa dilirik lebih luas, khususnya bagi kolektor. Karena usaha tersebut, untung-untungan saja, berjalan sesuai kesukaan. Terima kasih telah menonton!